Nah, kali ini saya melakukan perbaikan media tanam karena tanah ini adalah bekas dari tanaman sebelumnya Jadi, kali ini saya akan gunakan kembali tanah yang sudah dipakai Bagaimana caranya? Nah, kita lihat bersama Nah, tanah yang sudah bekas terpakai ini kita buang akar-akar bekas tanaman yang lama ya Jadi, kita bersihkan jangan sampai ada akar yang lama tertinggal Ini adalah sekam bakar kita campurkan ya Jadi, sedikit saja yang ini adalah tokopit Kemudian kita aduk-aduk kita aduk rata ya Oke Ini sudah rata Dukannya Kita buang sampah-sampahnya ya Nah, tujuan penambahan Kokopit dan sekam bakar tadi adalah untuk memastikan media tanam ini selalu gembur Jadi, nantinya media tanam ini selalu gembur saat kita gunakan Nah, ini namanya EM4 ya Ini buat bakteri pengurai Dan kemudian ini adalah molase atau tetes tebu Kita bisa gantikan dengan gula merah Dan ini takarannya saya kira-kira saja ya Kemudian kita aduk-aduk Sampai merata Nah, ini saya gunakan untuk fermentasi media tanam yang akan kita buat tadi Kemudian kita akan siramkan media tanam ini dengan cairan yang kita buat Kita siramkan Cairan tadi Cairan fermentasi ya Nah, ini kita aduk-aduk Agar betul-betul merata Sampai jumpa Sampai jumpa Sekiranya sudah rata Kemudian kita simpan Keembur Kemudian kita Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati 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 tanam yang kita buat ini lebih bagus tentunya lebih bagus karena sudah dipastikan poros dan bakteri-bakterinya atau media tanamnya sudah kita fermentasi jadi jangan lupa ikuti perkembangan video dari saya selanjutnya